aku maaf ya papi mami maaf nih maaf pun aku agak miris ya maksudnya dia anak muda ya harusnya dia bisa mengdebankan attitude kepada orang yang lebih tua sama kecil ya kurang lebih kita bahasnya mobil-mobil klasik aja tapi apa ya itu tadi anak muda itu harus bisa mengedepankan attitude apalagi belum lebih senior harus lebih respect lebih hormat apalagi kan sosmed dilihat sama anak kecil nanti anak kecil pada ngikutin enggak sopan tapi Uya sama asli ngeliatnya gimana sih maksudnya apalagi sampai ngomong kayak BACO Aduh ngomong-ngomong gitu ya ngomong kayak gitu terus di sosial media apalagi followersnya banyak ya gini-gini gue sebetulnya ngomong-ngomong ngebahasin ini TV sumpah nih deh maksudnya bukannya gua soalnya cuman nggak penting juga bukan dibilang ngebahasin yang penting aku tahu perasaan tapi meremehkan dia cuman kan orang bilang gini Aduh ini paling fansos mau diundang di TV gitu kan nah gua sempat ngomong nih di sosmed gua bilang gua nggak gua bukannya sombong nih ya untuk sekelas gua gua nggak perlu lagi diundang di TV buat karena ribut-ribut yang ada bikin acara ya iya bener dan trek rekor gua dari dulu sampai sekarang cari deh pernah nggak gua diundang di bidang tamu TV karena ribut orang nggak pernah sekalipun nggak pernah jangan kayak Dewi Persik Pijawa hahaha deh persik tariannya kita pindahin lu takut jadi ribut sekarang eh skor satu lucu tadi lucu lucu tadi bagus 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 gimana kalau Dewi Persik dijadiin pagi-pagi happy pagi-pagi happy dewa persik gua pagi-pagi ambiar ya nggak mau pagi-pagi ambiar hoki top tapi ketika dia ngomong gitu tuh apa reaksinya gitu ya maksudnya jangan maksudnya gini Oh jadi nggak usah diomongin di sini gitu bener kasih ya cuman nggak papa maksudnya kan nggak maksudnya kemarin gua dibilangin gua udah curiga nih gua kemarin gua tadi calling nggak usah ngomongin yang itu ya gitu kan terus apalagi diundang yang itu gitu karena gua diaduh gue ngomongin ngomongin di akun-akun dosip ngebahas itu masa kita nggak mau ngomongin itu nggak maksudnya bukan maksudnya kita kan disini mau klarifikasi aja siapa tahu kita bisa mediasi kalau lebih baik gitu nggak maksudnya supaya hubungannya nggak berkepanjangan juga gitu ya apa teriak-teriakan di sosial media karena gimana pun nggak enak kalau tambahnya kita udah tabayun maksudnya kita udah nih kita udah niat baik kita udah pengen kita ke WhatsApp DM kita pikir juga nggak penting juga buat kita maksudnya kita berantem-berantem cuman pas kita DM kita ingin kita bahas mobil gua ada ada pembahasan yang menarik nih soal mobil klasik nih tapi sebentar kalau misalnya dia kalau misalnya dia mau ngajakin ketemu atau buat ngobrol hanya buat gini-gini justru dari kemarin yang datangin rumah dia gue nah kita udah 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 tabayun udah mau berusaha tabayun gini dan dan gua orangnya walaupun orang bilang buat apelah papiwia eh ngeladenin gitu nggak perlu lagi gini-gini yang kelasnya gitu tapi gue walaupun gue artis tua gitu kan ya hai ada tua emang ya seorang tapi gue gue dat gue dateng enggak ingin tetapi gue eh yang WhatsApp duluan gue ya dibalas jadi ngebahas kan yang DM gue nih ada emi masih ada dari apa coba itu Hai karena ginian gue kan juga sebagai ibu gue pengen contohin ke anak gue kalau satu masalah itu bisa diselesaikan dengan baik-baik kayak buktinya gue juga nggak pernah ngamuk-ngamuk gitu di sosial kan gitu gue nggak mau karena gue seorang ibu dan gue ngajarin anak-anak gue Kak BK contohnya kayak gini maksudnya nggak usah gua DM gua W ada respon gua dateng kerumahnya oke mungkin nggak ada respon tapi kita nanti coba cari tahu lah supaya tapi nggak papa kali mungkin dia memang belum siap ketemu ya ini yang bersangkutan mungkin siapa tahu bisa merespon kita nggak pernah tahu yang penting adalah yang terbaik aja gitu nggak jadi ribut-ribut ini kita kasih lihat coba sebentar sedikit ya ya tapi siang apa kabar ini Sunday ya hari Minggu ya Oke hari Minggu jam 11 siang apa kabar gue telepon nggak dibalas gua tak mau tanya nih selama ini di tiktok tuh maksudnya bercanda tuh gimana kalau emang bercanda ya gue anggap lucu-lucuan tapi kalau emang nggak ada masalah apa masalah endorse apa karena dia nyinggungkan masalah etika endorse ya terus gua WA nggak dibalas telepon nggak diangkat tapi lo terus aja nyindir di tiktok atau gini deh alamat lo dimana gue sampein ke sana dibaca kan kalau DM kelihatan dilihat scene gitu kan dibaca tapi nggak dibalas oke oke tapi abis itu dia ngomong di tiktok ya selalu gitu jadi selalu begitu gitu sampai di rumahnya nggak dibukain pintu dua kali kemarin juga rumah dia nih kemarin gue ada syuting program deket situ gue bilang kita lagi gitu kan udah ngapain udah nggak apa-apa kita buat konten aja juga tiktok depan situ gitu kan sekalian kalau gue sih orangnya gue pakai lucu-lucuan gue buat konten aja sekalian oke oke nanti kita akan coba kita coba cari tahu ya denis itu kenapa dan semoga dia mau kita hubungin pokoknya buat sobat ambiar yang pasti kita cobain buat semuanya yang lain aja kali ya jadi kita bakal balik lagi di pagi-pagi ambiar yaaa